Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan baca ulang secara keseluruhan Ada gunnah musyadadah Karena ada nun yang ada tajdidnya Cara membacanya nunnya didengungkan dulu Ditahan kurang lebih bunyiannya dua harukat Sampai ada getaran ke hidung Di sini ada alif lam syamsiyah Karena alif lamnya menghadih hur syamsiyah Yaitu huruf lam Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada lam tajdid Sebetulnya terdiri dari dua huruf lam Lam sukun dan lam fatha Sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam lagi Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah Maka cara membacanya zal dipanjangkan dua harukat A ada mad badal Karena ada hamzah baris fatha panjang Atau kalau diurai ini adalah hamzah berbaris fatha ketemu sama alif Maka bacanya panjang dua harukat Karena ada wausukun sebelumnya dommah Maka cara membacanya nun baris dommah dipanjangkan dua harukat Lu kalau kita berhenti di sini Hukumnya maddobii Karena ada wausukun sebelumnya dommah Ini waunya sebetulnya waumad Bacanya panjang dua harukat Nah namun di sini dibaca panjang dua harukatnya Hanya ketika berhenti saja Sedangkan apabila tidak berhenti Lamnya dibaca pendek Maddobii-nya gugur Namanya takholus bilhadfi Kenapa? Karena ada dua huruf sukun bertemu Huruf sukun pertama adalah huruf mad Wausukun Huruf sukun kedua adalah sod sukun Jadi pada sod Tasjid ini sebetulnya ada dua huruf sod Sod sukun dan sod fatha Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama Yang huruf mad Jadi kalau wasol lu'nya pendek Waamilussah Kemudian di sini alif lamnya adalah alif lam syamsiyah Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah Yaitu sod Maka alif lam ini tidak perlu dibaca Dari lam langsung tekan ke sod Waamilussah Sa mad asli atau maddobii Karena ada baris fathah tegak di atas huruf sod Maka bacanya panjang dua harokat Assaliha H mad asli atau maddobii Karena ada baris fathah tegak di atas huruf H Maka bacanya panjang dua harokat Assaliha ti wa aqa Qa maddobii Karena ada alif Sebelumnya fathah Maka bacanya panjang Kofnya dua harokat Wa aqa mus Kalau kita berhenti di sini Maka ini hukumnya maddobii Waw ini adalah waw sukun Sebelumnya dommah Maka bacanya panjang dua harokat Nah tapi di sini dibaca panjang dua harokatnya Hanya kalau berhenti saja Sedangkan apabila tidak berhenti Maddobii nya gugur Karena waw pertama Yang huruf maddobii pertama terlepas Namanya takhullus bilhadfi Jadi ada dua huruf sukun bertemu Sama seperti yang tadi Huruf sukun pertama waw sukun Huruf sukun kedua ada pada sod tasdid Sod tasdid mengandung sod sukun dan sod fathah Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama Maka mim tidak punya pemanjang Kalau wasol mu'nya pendek Di sini ada alif lam Namanya alif lam syamsiyah Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah Yaitu sod Maka alif lamnya lewat saja Tidak usah dibaca Diidgamkan langsung ke sod Sola Lamaddobii Karena ada baris fathah tegak Di atas huruf lam Bacanya panjang dua harokat Waw ini tidak perlu dibaca Lamnya tetap dua Assolatawa A mad badal Karena ada baris fathah tegak Di atas hamzah Bacanya panjang dua harokat Wa atawuzzah Nah ini wuk Doma sama alif kan gak nyambung ya Jadi ini bukan matobii Hati-hati Wuknya pendek Langsung tekan ke zai Wa atawuzzaka Azza Di sini ada alif lam syamsiyah Karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah Yaitu zai Maka alif lamnya tidak dibaca Azza Kalau berhenti di sini Hukumnya Mada'arid disukun Karena matobii Ketemu sama huruf yang disukunkan Karena wakof Matobii nya fathah Berdiri di atas huruf kaf Huruf yang disukunkannya Tak ya jadi ha Maka bacanya boleh dua Boleh empat Boleh enam harokat Nah bagaimana dengan waw ini Tidak perlu dibaca Ini angkaja kaf Mat bertemu dengan Huruf yang disukunkan Nah kemudian Tak marbutoh Namanya ini Kalau berhenti ini Jadi hak sukunnya Jadi berbeda dengan huruf lain Kalau tak marbutoh Harokatnya apapun Termasuk fathah tanwin Kalau berhenti jadi hak sukun Azza Hak gede Ini udah ya Nah tadi kalau berhenti Mada'arid disukun Tapi kalau tidak berhenti Hukumnya tetap Matobii Karena depannya Tidak disukunkan Kalau gak berhenti Jadi ini matobii Fathah panjang Di atas huruf kaf Bacanya panjang Dua harokat Ada idhahar syafawi Karena ada mim sukun Yang ketemu sama huruf hamzah Maka mim sukunnya bunyi am Dan dibaca jelas Tidak ditahan Lahum aj Aj Ada kol kolah sugro Karena ada huruf kol kolah Yaitu jim Yang sukunnya sukun asli Dan ada di tengah-tengah bacaan Maka bacanya mantul Pantulannya kecil Ajiruhum Kemudian rohnya Dibunyikan secara tafhim Karena barisnya di atas Dommah Maka bacanya tebal Lahum ajiruhum Ajiruhum Hum Ada idhahar syafawi Karena ada mim sukun Yang ketemu sama huruf ain Maka mim sukunnya ini Dibaca dengan jelas Bunyi am Dan tidak ditahan Ajiruhum Ainda Ada ikhfa akrab Karena ada nun sukun Yang ketemu sama huruf dal Maka nun sukunnya dibaca Samar-samar Mau bilang dal Sambil dengung Tapi ini dengungnya Belum sampai ang banget ya Masih dekat dengan nun Ilda rabbihim Wabahnya dibaca tafhim Karena barisnya di atas Bacanya ditebalkan Rabbihim Kemudian di atasnya ada tanda wakof Namanya wakof jaiz Jaiz itu artinya boleh Jadi boleh berhenti Boleh juga melanjutkan bacaan Wa laa laa mawtobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Maka huruf lam Baris fathah Kita panjangkan dua harokat Wa laa khaw Khaw ada huruf lin Karena ada waw sukun Sebelumnya fathah Maka dibacanya lunak Atau lembut ya Khawfun Ada izhar halki Karena ada tanwin dommah Ketemu sama huruf ain Maka baca tanwinnya jelas Bunyian Khawfun Dan tidak ditahan Khawfun Alai Lay Ada huruf lin Karena ada ya sukun Sebelumnya fathah Maka bacanya lunak Atau lembut Alaihim Ada izhar syafawi Karena ada mimsukun Yang ketemu sama huruf waw Maka baca mimsukunnya jelas Wa laa Laa mawtobi'i Karena ada alif Sebelumnya fathah Maka lamnya dipanjangkan Dua harokat Wa laa hum Ada izhar syafawi Karena ada mimsukun Yang ketemu sama huruf ya Maka baca mimsukunnya jelas Wa laa hum Yahzanun Terakhir ada Mada'arid Disukun Karena ada Maltobi'i Ketemu sama huruf Yang disukunkan Karena wakof Maltobi'inya Wa usukun Sebelumnya dhammah Huruf yang disukunkannya Nun Maka dibaca panjang Boleh dua Boleh empat Boleh enam Harokat Asal harus sama Atau konsisten Dalam sekali membaca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazin Aamanu wa'amilu Assalihati Wa'aqamu Assalaah Wa'aqamu Assalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton